take one salah dalam salah dalam interpretasi saya gitu mengingat saya juga masih pembaca baru jadi masih banyak yang harus dipelajari anyway ini sebenernya saya udah beli buku ini sangat lama terus karena bahasanya lumayan rada jelimat jadi kayak semacam ketunda gitu tapi saya mulai membaca lagi setelah saya membaca beberapa artikel mengenai Tan Malaka jadi sangat mempermudah maksud apa yang ada di buku ini gitu di beberapa pelajaran yang saya pelajari setelah saya membaca buku ini di awal tuh mengisahkan tentang perjalanan Tan Malaka belajar terus ya kayak dia dan akhirnya dia punya banyak pustaka gitu jadi isi buku ini tuh sangat-sangat mantap sekali terus ada lagi logika logika mistik terus saya belajar filsafat science gitu jadi kayak misalnya gimana sih definisi yang bagus yang baik gitu jadi cara membuat definisi gitu bahkan gitu-gitu terus ada lagi matematika wah keren banget sih matematika terus ada lagi dia ngajarin logika silogisme gitu-gitu jadi kayak mengingatkan mengingatkan kita gitu akan pelajaran SMP sebenernya dan itu dasar banget terus ada lagi dialektika gitu jadi kayak ya dialek gitu maksudnya saling mempertanyakan terus ada lagi dia ngejelasin atom dan itu mengingatkan saya tentang pelajaran kimia dulu gitu harusnya sih kalau semisal dulu udah baca ini pelajaran kimia jadi lebih menyenangkan gitu dari atom dia terus ngejelasin alam semesta alam semesta kuntuk gitu-gitu planet-planet kenapa bumi jadi tempat yang sangat bisa jadi layak untuk hidup kita gitu terus dari situ dia menjelaskan tentang kepercayaan dia menelusuri kepercayaan awal Indonesia awal-awal kemudian setelah itu menelusuri kepercayaan Hindustan dia ngomongin kasta Hindu terus ada kayak apa ya namanya ininya tuh ini apa ya ada Buddha terus jadinya ada Buddha setelah Hindu ada Buddha terus diurutin lagi tuh sampai tahun kelahiran Nabi Isa gitu jadi kayak kepercayaan pas Nabi Isa kepercayaan kepercayaan Ibrahim gitu jadi kayak monotheis gitu loh Yahudi Islam terus sampai dia membahas kepercayaan Tiongkok terus ada lagi tuh dia ngebahas teori relatifitas bahkan dari awal sih terus di akhir juga dibahas lagi terus yang bagus yang bagian bagus juga tuh ada di akhir kata jadi dia di bab terakhir gitu jadi kayak lebih kalau kurasa sih lebih ringan gitu tapi harus nyelesain semuanya gitu kayaknya mungkin itu ya jadi ini sangat keren sekali karena buku ini masuk dalam 100 buku yang berpengaruh dan berkontribusi terhadap gagasan kebangsaan mantap banget kurasa sih ini mungkin harus oh saya sampai aku kepikiran kalau misal buku ini tuh harusnya dibaca guru-guru gitu jadi lebih guru-guru lebih bisa menyampaikan materi lebih bisa dimengerti gitu lebih mantap lah gitu sih kayaknya maaf ya kalau misal ngomongnya muter-muter ini baru pertama kali mencoba mereview oke sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.